Intro Di antara seluruh amal soleh Yang paling kuat Efeknya Terhadap ketentraman jiwa manusia Kan orang pengennya hidup tentram Walaupun di kolong jembatan Ya enggak? Daripada tinggal di istana Tapi hidupnya enggak tentram Mendingan kolong jembatan tentram Bicara tentram ini mah Kenapa di istana enggak tentram? Karena dikelilingin anjing kan enggak tentram berarti Senang anjing, senang anjing, senang anjing, senang anjing Tidur begini nih Anjing mati satu, bodoh Enggak nyaman Karena kenyamanan itu bukan di situ adanya Itu ini kolong jembatan kok dia nyaman Kalau dia tentram Itu yang dicari orang itu sebenarnya Tanpa orang sadari Yang mereka cari itu Ketentraman jiwa Disebut dengan tumak nina Orang oga masuk neraka emang apa? Bukan siksa fisiknya saja Yang paling dia takuti tekanan batin di neraka Orang masuk penjara Ya Orang paling oga Orang paling oga Yang enggak enak ini Yang enak ini tekanan batinnya Coba sipir-sipir di penjara saudara Ya Di penjara juga dia juga Tapi enggak ada tekanan Nyaman Nyaman di penjara Ngerokok aja Kenapa? Kenapa? Sebabnya enggak ada tekanan Orang di neraka yang dikhawatirkan Bukan cuma siksa fisik Tekanan batinnya Berarti ketidaknyamanan itu Dia tidak peroleh Orang bikin rumah Dengan segala kemewahan Dibikin taman Ada kolam Ada taman Pohon-pohon Ada burung Ya kan? Ada ikan di kolamnya Ya opah ini bikin ikan di belakang Gitu kan? Menyari apa itu? Menyari ikan? Bukan Menyari ketenangan jiwa Intinya ketenangan jiwa Tentrama Bukan kolamnya Tapi ketenangannya Bukan rumahnya Tapi ketenangannya Bukan Halamannya Bukan kebunnya Tapi Ketenangannya Yang paling pengaruh terhadap Ketenangan jiwa manusia Yang paling berpengaruh Walaupun dia tidur Di Tempat yang begitu sederhana Adalah Zikir akan Allah Ta'ala Yang paling besar efek Ketenangan pada diri seseorang Itu adalah Mengingat Allah Ta'ala Zikrullah Tauhid Dan Zikrullah Itu sumbernya Bahwa itu dia mempunyai ikatan Hubungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita zikir nih Kayak hari Anu Hari Sabtu Zikir duha Zikir duha Yang datang kesini Yang tukang zikir semua Kalau yang tukang judi Mau kebakaran Tukang adu Yang tukang adu ayam Sudah kebakaran Pasti yang tukang zikir Kalau orang berzikir Itu Semua yang hadir Adalah Para pecinta Allah Ta'ala Para pengharap Ketenangan Kepada Allah Ta'ala Kumpul semua Setiap kurun Terjadi itu Setiap kurun Setiap kurun Ada orang-orang yang memang Allah Ta'ala kumpulkan Untuk mengingat Allah Dibikin di satu tempat Allah kumpulkan Untuk punya hubungan langsung Sama Allah Ta'ala Yang mana itu Efek dia berzikir Di pasamping Ketenangan Dia punya jiwa Juga Dia punya radiasi lingkungan Sehingga Lingkungan di sekitar itu Akan mengalami ketenangan juga Orang masuk pasar Kok ini adem ya Rasanya Gitu Orang masuk kampung Kok ini adem ya Kampung ini enak benar ya Rasanya Oh sebab itu kampung Ada orang yang punya ikatan Batiniahnya kepada Allah Ta'ala Sehingga batin inti Merasakan ketenangan Apalagi dia Inti aja ngerasain Apalagi dia yang melakukan Inti Inti yang tidak melakukan Masuk ke kampung itu Pertama kali kita datang Gitu kampung Ini kampung adem benar Kayanya ada kiainya nih Pikirnya kita begitu Ada yang masuk begini Ini kampung Gersang benar ya Kagak enak banget ini Kayak gerbang neraka Kayak pernah aja Itu berarti disitu Orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala di kampung Kan pernah kita juga Kalau masuk kampung Ya Allah adem benar ini kampung Enak benar ini rasanya Waktu berarti disitu kampung Ada ahlullah Dulunya sebelum itu Ada disitu Angkatan-angkatan Kakek-kakek di atas Begitu juga dulu Disini ada majizikir Dulu saudara Bisa jadi 40 tahun yang lampau Ada majizikir juga nih Di kampung Gak mungkin tumbuh begitu aja Dulunya ada Dan dulunya terus ada Terus-terus-terus-terus Satu paket Satu paket Begitu Jadi masing-masing Orang itu Saudara Berkerumun Sesuai dengan Habitatnya Rarun kita lepas Dia mabur Gak mungkin Nyampur sama balang Kata balang Ngapain rarun luk sini Rarun lupa rarun Gitu Ngumpul sama rarun Soalnya habitat Ahlullah Saudara Dilepas Dimana aja Nyari-nyari Allah Nyari-nyari Ahlullah Cari habitat dia Kenapa? Sebab ketenangan dia Beserta Allah Jadi masing-masing Punya habitat Kalau seandainya Tidak ada Seorangpun yang Meninggal Dari zaman Nabi Muhammad Niscaya habitat Ahlu dikir Itu awliya ilah Saudara Sakingnya Dia berada mati Jadi kita gak ketemu Kalau dia masih pada hidup Kita ketemu Imam Al-Ghazali Karena itu habitat beliau Kalau mereka masih pada hidup Kita ketemu Imam Al-Syafiq Ketemu Imam Ahmad bin Hanbal Ketemu Imam Malik Ketemu Imam Subki Ketemu Imam Haramin Ketemu Imam Suyuti Ketemu Imam Jalaluddin Al-Syuti Oh Kalibber Kita ketemu Syekh Abdugadir Jelani Kita ketemu Syekh Abistan Ashadili Kita ketemu Syekh Abu Maddin Al-Maghribi Kita ketemu juga Dengan Syekh Junid Al-Baghdadi Kenapa? Mereka itu Habitat Berzikir semuanya Habitatnya ilmu Tapi walaupun Kita tidak bertemu Sesungguhnya Pengelompokan Di sisi Allah Ta'ala Sampai akhir Zaman kapanpun Kalau mereka Cinta zikir Tetap bergabung Dengan mereka semua Paham gak kita? Gabung sama Kesono Jangan dikata kita Dewek ini Ini dikit amat ngaji Yang ngeliatnya sekarang Cuma ngeliat ke atas Entah punya runtutan sana Miliaran orang Ahlullah Yang duluan dari ente Ente di gorbong Yang ke-21 juta Hah? Gorbong pertama Nabi Muhammad Emang kagak girang begitu Gorbong pertama itu Di lokomotifnya Rasulullah Kedua Ketiga Ketiga Kempat Biarin Kita ke-31 juta Yang penting Kesono Jangan pir'aun Jangan sampai Di lokomotifnya itu Abu Jahal Yang musuhin Rasulullah Anda gak apa-apa deh Gak jadi Abu Jahal Yang penting Misinya Anda ikutin Wah Parah itu Anda bukan musuhin Rasulullah Yang ikut Rasulullah Yang musuhin Itu Abu Jahal Kerbongnya Itu komunitas namanya Itu habitatnya namanya Nah maka disini Allah Ta'ala tahu Saudara Allah bilang Ya'ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang bertauhid Disebutnya habitat Ini pakai jama' Alladina amanu Itu pakai jama' Habitat Orang-orang yang bertauhid Yang diberikan kenikmatan inti Yang diberikan benih kenikmatan Yang perlu kalian pelihara Uzkurullah Lakukan sesuatu Yang paling cepat berinteraksi dengan Allah Lakukan sesuatu olehmu Yang paling cepat mempengaruhi jiwa manusia Untuk meraih ketentraman dan kenyamanan Apa itu? Uzkurullah Berzikirlah kepada Allah Hei orang yang bertauhid Yang mempunyai benih kenikmatan Dunia wal akhirah Merapatlah Raihlah ketentangan itu Banyaklah berzikir Akan Allah subhanahu wa ta'ala Paham gitu ya?